Penyandang disabilitas penjual kue menjalankan diri jadi caleg DPRD Kota Bogor. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Maria Natasya, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Tak ada yang menyangka, sosok pria difabel yang kerap berjualan kue di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat ini, ternyata seorang calon anggota legislatif Kota Bogor. Deddy Santoso mematapkan hati ikut kontestasi politik pada pemilu tahun ini. Belatar ingin memperjuangkan hak kesetaraan penyandang disabilitas yang kerap dipandang sebelah mata. Menerima kenyataan bahwa dirinya tak sempurna secara fisik hanya berkaki satu. Deddy yakini semangat dan niatnya sepenuh hati mengabdi pada kepentingan rakyat. Oleh karenanya, meski tak punya modal besar, kampanye politik ia lakukan sederhana saja. Salah satunya, sembari ia berjualan kue sehari-hari. Kompeten dari kampanye saya sendiri, ya sebetulnya kalau misalkan jalan-jalan saja ya. Tapi kita yang sempurna saja, tempat kegualan, sambil kita sosialisasi dengan pelanggan-pelanggan berdekat di Kota Bogor. Warga Kebonjukut Kota Bogor ini pun kerap membuka kursus keterampilan bagi sesama difabel agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Lewat perjualan kue juga, Deddy bisa menyekolahkan kedua anaknya hingga jadi sarjana. Deddy membuktikan keterbatasan fisik bukan penghalang, tapi jadi motivasi untuk terus maju. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET.